Saya masih menunggu dipanggilnya milir perbunan posisi 4 dan 5 atau perbunan 4, 5 dan 6 antara pangeran hidangan tanpa tanpa wabuk kuantan dari Teluk Pau kecematan Kerenti berhadapan jantikan emas carayain tanpa wabuk kuantan dari Tanjung kecematan Hulu Kuantan yang pada saat ini sudah berada di Hulu Panjang Sar, tempat ke awal sementara kalau saat ini gagal dilepas seperti biasa itu akan diteruskan diluncurkan perbunan posisi ataupun di segi 3 final antara jalur Limbago Sati, Rantau Kuantan di sebelah kanan berhadapan dengan tentunya Panah Ombak, Sultan Modoh, Derajiri, Edi Narguin Gol itu kepada Limbago Sati, sekali lagi kami harapkan secepatnya diluncurkan ke Hulu Panjang Awal ataupun Panjang Sar sementara dari tempat kami melaporkan belum ada persiapan kecuali dua-dua jalur yang akan berpaksa ini masih stand-by di Hulu Panjang Awal ini untuk menunggu pemanggilan dari Panisia di Panjang Sar ini yang jelas, usai digelar antara panggilan Guder Rantau Kuantan dan Tukang Emas carayain tanpa ini tentu akan kembali berhadapan dengan tua keramah dalam soko Bayangkara Polsek bukan menang menunggu tetapi adalah memang tadinya adalah pemenang baik jadi ini merupakan sesuatu keberuntungan bagi tua keramah dalam soko Bayangkara Polsek beranak sementara di posisi terhormat memang masih ada kesempatan bagi panggilan Kuantan Cahaya Kuantan Sintai Kuantan Sintai Kuantan Sintai 2019 Muara Sentajau, Mishamatan Sentajau Raya itu menunggu bukan pemenang baik sehingga dia juga menunggu siapa yang berhasil keluar sebagai pemenang antara Pana Ombak Sultan Mudo Iblagiri Edinar Kuenggol dengan Tim Bagus tapi Rantau Kuantan Sintai Nasir Kuantan Sintai mereka tidak perlu diluncurkan lagi tetapi posisinya adalah menunggu namun tentu kalau seandainya dia kalah nanti ya pemenang menunggu ini inilah yang justru akan melarutkan keadaan ataupun juga waktu karena akan terjadi perbutan posisi kedua nantinya nah ini kita harapkan maksudnya kepada jalur-jalur yang akan terpacu ini segera menunggu tentu panjang awal supaya yang tentunya segera dimanggil lebih oleh manusia di panjang pasar ini karena kalau gagal dengan pasir itu berbelok arah lagi perbutan posisi paslima dan enam ini sehingga belum ada panah Ombak atau lipat gua di sana ya tentu ini akan memuluh ruang berwaktu yang pada saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat pukul 17 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat jadi tentu sudah 7 sore sudah terlihat redupnya jenar matahari di sore hari ini yang menimpa terutama kupa masjid takwa terang saluk bertanda memang hari sudah mulai berangkat sejak tentu sebenarnya penonton usai ini mereka akan kembali pulang ke kampung masing-masing dengan hendaknya tidak tahu siapa pemenang ataupun juara di tahun 2017 kita tidak ingin dan juga tidak mau hendaknya ketika sore matrim dilaksanakan masih ada lagi sore-sore penonton yang ada di sepanjang arena Jepian Narosa Perkuatan di mana kita sebagai masyarakat Kabupaten Kuantan ini sebagai masyarakat yang beragama dan berada yang memudahkan di sini tidak terjadi ketika selanjutnya telah dimulai tidak ada lagi sore-sore ciruk-siruk hingar-bingar yang terjadi di sepanjang adiran sungai Batang Kuantan yang ada hanyalah mungkin orang-orang atau kita yang menonton ini menuju ke kampung halaman kita matrimasi dan bagi kita yang mungkin jauh yang tidak mungkin lagi nanti untuk menggunakan kelas matrim di kampung halaman yang tentu masjid raya terkuatan masjid di auto terkuatan kemudian masjid ada tasawah itu juga puja siap menampung kita bersama terima kasih